Hai dan sekarang kita mau masuk ke bodi nah ini untuk pemper ini juga nanti akan kita perbaiki ya Hai ini kemarin memang dapetnya sih sudah seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala salli ala salli ala muhammad wala ala salli ala muhammad Semoga teman-teman semuanya Dalam keadaan sehat, walfiat, dan selalu melepaskan Ritur serta hidaya dari Allah SWT Yang senang sakit semoga segera disembuhkan Dan jangan lupa kita tetap bersyukur Dalam segala kondisi Dan beri padah lebih rajin lagi untuk masa depannya lebih baik Di kesempatan kali ini Di sebelah saya sudah ada Toyota Grid Corolla Dan di video sebelumnya pun Telah disebutkan bahwa ini didapatkan Dengan kondisi bahan Atau dengan kondisi masih ada perbaikan Nah sekarang Saya akan menunjukkan kepada teman-teman semuanya Apa saja yang akan kita benahi Dari mobil ini Jangan lupa tonton video yang sampai selesai Dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe Dan jika video ini bermanfaat silahkan di share ke teman-teman semuanya Dan silahkan berkomentar Agar channel kami dapat berkembang lebih baik lagi Dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya Baik teman-teman semuanya Tadi telah disampaikan ada beberapa hal yang harus diperbaiki dari mobil ini Ya walaupun Kemarin-kemarin juga kita sudah melakukan perbaikan Mulai dari penggantian head unit Dari single bin Menjadi double bin Kemudian ada juga perbaikan speedometer Ada juga tune up ringan Dan sekarang kita mau masuk ke body Nah disini yang harus kita bendahi bersama Mulai dari bagian depan Yang pertama adalah ini lampunya Ini lampunya masih ngembun Kemudian di dalamnya juga Apa kelihatan kotor sekali Ini nanti akan kita coba untuk bersihkan Kemudian di bagian sebelah kiri Ini juga ada kelonggaran Nanti akan kita coba untuk lebih rapat lagi Dan di bagian atasnya ini juga Natnya kan menyatu ya Apa? Tidak seperti yang di belakang ini loh Ini kan betul Ya seret Ini kok rapat Jadi mau digeser sini dikit Biar ada nilai estetikanya lebih baik Nah kemudian Nantinya juga Carret webelnya mau kita ganti dengan model pisang Karena Kembali lagi ke selera Seleranya juga kita model pisang Dan ini Spion auto retractnya mati Walaupun untuk Apa namanya Electric mirrornya masih fungsi Tapi auto retractnya mati Dan disini Kaca filmnya sudah menggunakan solar guard Nah Yang akan kita benahi Terutama saat ini Kita mau persiapan ke bengkel cat ya Karena ini catnya itu Bagian atas sudah mengelupas Kemudian ini atapnya juga Harus dicat pulang Ya Dan ini juga beda ini Antara pintu dengan belakangnya Mungkin kalau di kamera Tidak begitu jelas Tapi kalau tanpa kamera ini Kelihatan jelas sekali Setnya itu beda Tuh Itu untuk bagian Bodinya Dan juga ini Ada pecah-pecah ini Nah ini ya Nanti akan kita Bawa ke tukang set Ya Dan kali ini untuk agenda hari ini Itu adalah Membawa ini ke tukang set Tuh Kemudian untuk bagian belakang Garnis belakangnya Memang bukan Orisinil Tapi Kembali ke selera Memang selera saya seperti itu Dan Alhamdulillah Kita bisa ketemu dengan Bisa dapat mobil yang memang Sudah sesuai dengan Selera Nah ini untuk Pember Ini juga nanti akan kita perbaiki ya Ini Ini kemarin Memang dapatnya sih Sudah seperti ini Ya Dapatnya itu sudah Sudah reset Ini malah Habis Entahnya Enggolet Entah apa ini Ya karena kebetulan kita Kemudian habis Usian-usianan Malam-malam Tuh Ring 15 Dan ini untuk Ada pecah-pecah disini Nanti kita juga mau perbaiki Terutama ini Ini juga pecah ini Dan nanti juga mau tanya Ini bisa dibenuhin Apa enggak Tuh Ini kita bantu pakai Lakban Sudah Kemudian Secara umum Seperti ini Untuk agenda Kali ini kita nanti Mau bawa ke tukang set Ya Diperbaiki setnya Dan juga ini Nah Ini nanti kita mau carikan Di toko online Yang harganya agak miring ya Kemudian Ini Diikat pakai kawat Padahal ini harusnya pakai segrup Gitu Di depan sini juga ini Banyak goresan-goresan Ini Walaupun ini sebenarnya ya Wajar lah Tapi nanti akan Kita coba perbaiki kembali Tuh Termasuk ini ada Lajat-lajat dispion Ya Ini Wajar Walaupun ini bekasnya juga sudah Apa Dicat ulang ini Antara pocok ini Dengan yang Di bagian sini itu Warnanya beda Dan itu bagian velak Kedepannya Ini kita kan Kayak jamur gitu ya Nanti kita coba amplas Pakai amplas Yang 1500 atau 2000 Kemudian setelah itu Kita coba Poles kembali Biar lebih kinclong Gambar yang ke depan Sini mau Diganti warna Emas Atau warna Tembaga koper Cuma nanti Mau dipikir-pikir dulu Ini untuk tampilan luarnya Dan nanti Liputan ke Tukang setnya Bagaimana Kita Ikuti bersama Sampai jumpa 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 Terima kasih. Terima kasih.